Al-Fatihah Sahabat-sahabat pemirsa Youtube yang saya hormati Jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99 Sahabat-sahabat pemirsa Youtube yang saya hormati Kali ini saya akan menyampaikan Sebuah amalan yang bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan insya Allah jika ini diamalkan Maka dari segala penjuru rezeki yang kita inginkan akan datang Selain dari itu Fadilahnya juga mempunyai Fadilah bisa mewujudkan keinginan kita Jikalau kita betul-betul mengamalkannya Baik sahabat-sahabat Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita kali ini Mengenai tentang amalan ini Bagi sahabat-sahabat yang masih belum subscribe channel saya Mohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati Di dalam kitab Abdairobi Al-Kabir Yang masyur dengan nama Al-Musamma Bifadhil Malik Al-Majid Yang dikarang oleh Syekh Ahmad Abdairobi Pada halaman ke-24 Al-Bab Al-Thamin Fi Rikri Ba'di Khawwasi Surat Al-Insiroh Wal-Fil Jadi bab yang ke-8 Menjelaskan tentang sebagian Dari rahasia Dua surat Yaitu surat Al-Insiroh Alam Nasroh Laka Sodarak Sampai Ila Akhirihi Dan juga surat Al-Fil Yaitu Alam Taro Kaifah Fa'ala Rabbuka Bi Asha Bil Fil Maka kedua surat ini Fadilahnya Qolah Ba'dul Ulama Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan Wa Min Khawwaswiha Termasuk dari Rahasia Fadilah Barakah Daripada dua surat ini Annaman Dawa Ma'ala Kiro Atiha Barang siapa yang mendawamkan Membaca Kedua surat tersebut Yaitu surat Al-Insiroh Dengan surat Al-Fil Yaitu Akibas Solawatil Khums Di setiap selesai solat lima waktu Jadi wiridkannya satu kali Setiap selesai solat lima waktu Jadi Al-Insiroh satu Al-Fil satu Yaitu setiap selesai solat lima waktu Maka apa? Yassarullahu 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 amrohu Warazakahu min haithu la yakhtasib Maka Allah akan menggampankan semua urusannya Warazakahu min haithu la yakhtasib Dan juga Allah akan memberikan rezeki Mendatangkan rezeki Dari sesuatu yang tidak disangka-sangka Artinya rezekinya itu selalu ada aja Tanpa disangka-sangka Oleh sebab itu ini sangat baik Bagi sahabat-sahabat sekalian Untuk diamalkan Mengamalkannya cukup satu kali Dan itu dilakukan dawam Setelah selesai solat lima waktu Maka sahabat-sahabat jikalau betul-betul Mengamalkan InsyaAllah Ini akan terwujud Selanjutnya Dan juga ada Sebagian ulamak yang lain Dari ahli ilmu hikmah Mengatakan Jadi orang yang membaca dua surat ini Adalah menggampankan rezeki Dan ini juga bisa melapangkan hati Jadi hatinya bisa tenang Hatinya tidak gerundel Hatinya tidak selalu sumpah Perasaannya enak Jadi tidak pernah merasa sedih dan susah Walaupun ada sedih dan susah Semuanya langsung dikembalikan kepada Allah Sehingga dia kembali menjadi orang yang Ceria Selain juga bisa melapangkan hati Orang yang mengamalkan dua amalan tadi Yaitu surat al-insirah dan surat alam taruh Atau al-fil Itu bisa juga menghilangkan kesulitan Jadi jikalau sahabat-sahabat merasa kesulitan Maka amalkan dua ini Dalam segala hal Yaitu Dalam setiap hal kesulitan dalam hal apapun Maka amalkan ini Insya Allah oleh Allah akan diberikan jalan Dan dilapangkan jalannya Dan ini sangat cocok dan bisa merubah orang-orang yang malas Jadi orang yang pemalas Fit tu'ah di dalam ketaatan beribadah kepada Allah Maka amalkan ini Maka insya Allah rasa malas itu akan hilang dari dirinya Dan orang-orang yang menganggur dalam mencari rezeki Dalam mencari nafak Jadi bagi orang-orang yang pengangguran Jadi ketika menganggur Tidak mempunyai pekerjaan Maka perbanyak mewiritkan alam nasroh Mewiritkan surat al-fil Maka insya Allah oleh Allah akan diberikan jalan keluar Sehingga dia bisa menemukan Pekerjaan yang cocok bagi dirinya Jadi jika orang ini melaksanakan Membaca kedua ayat ini Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan jalan keluar Oleh sebab itu sahabat-sahabat Yang saya hormati Lakukanlah Untuk selalu bisa membaca dua surat ini Karena fadilahnya juga banyak Ini dua fadilah yang saya berikan kepada Sahabat-sahabat sekalian Dan semoga sahabat-sahabat bisa melaksanakannya dengan baik Terkait dengan apakah ini perlu khususon Atau tawasul Sebenarnya ketika amalan seperti ini Sudah ada dasarnya Tidak perlu menggunakan tawasul cukup Niatkan untuk apa Sahabat-sahabat sekalian membaca Karena dasar-dasar yang seperti ini Sudah langsung dari kitab Tapi jika ingin bertawasul Berwasilahlah kepada pengarang kitab ini Yaitu Syekh Ahmad Ad-Dairobi Supaya dibantu Untuk diperlancar semua urusannya Barokah baliau mengalir ke sahabat-sahabat sekalian Demikian yang bisa saya sampaikan Minta maaf apabila ada silap kata Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh